Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi bapak ibu sahabat semuanya Kali ini saya akan membagikan video bagaimana cara menanam cabai dengan baik dan tepat Tapi sebelumnya seperti biasa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, share dan tentunya aktifkan notifikasi loncengnya agar bapak ibu sekalian langsung dapat notifikasi kalau kami mengupload video terbaru dari kami Oke teman-teman langsung saja pembahasannya Bapak ibu sahabat sekalian disini saya sudah ada dua tanaman cabai yang bentuknya berbeda tapi ini saya tanamnya umurnya sama tapi bentuknya berbeda teman-teman ya Nah ini adalah hasil dari tanam cabai yang sudah saya lakukan sekitar dua bulan kemarin Dan kali ini saya akan memberikan tipsnya cara menanam cabai yang baik dan benar Yang pertama adalah media tanam Jadi media tanam yang biasa saya pakai ini adalah komposisinya itu tanah merah atau tanah subur Sekam bakar atau sekam mentah Dan kohe, kohe kambing yang biasa saya lakukan, saya pakai disini adalah kohe kambing tapi dengan catatan yang sudah fermentasi ya Atau yang sudah didiamkan selama minimal tinggal bulan jadi sudah adem tidak merusak akar atau tidak membakar akar Jadi media tanam ini yaitu komposisi antara tanah, pupuk kandang sama sekam Sekam baik itu sekam bakar ataupun sekam mentah itu yang menurut pengalaman saya itu sangat baik ya Karena kandungan tanah disini berimbang ya Karena cabai ini memerlukan media yang padat Karena media padat itu fungsinya untuk menahan air agar tidak terlalu koros Karena tanaman cabai ini sifatnya atau maunya dia itu medianya tetap basah ya Atau nahan air Itu untuk tips yang pertama itu media tanam harus bagus ya Harus bagus dan tepat Kemudian untuk wadah atau tempatnya Untuk tempat, kalau disini kita lihat ini ada bola ya Karena saya memang orangnya sangat memanfaatkan untuk limbah ya Limbah bola ini kan daripada bola ini tidak bermanfaat karena sudah pada bolong Maka kita memanfaatin Sebenarnya untuk wadah ini kurang bagus karena kurang besar Karena syarat cabai itu tumbuh dengan baik dan bagus itu Tempatnya atau wadahnya itu harus sesuai ya Sesuai dengan besarnya pohon Kalau yang standar ini biasanya ini harus memakai pot atau playback ukuran diameter 35 lah Tapi yang paling bagus itu 40 kalau untuk ukuran seperti ini ya Jadi harus besar karena kalau besar itu akan menampung media tanam yang besar Nah kalau media tanam banyak itu tentu saja ketersediaan dari unsur hara itu lebih banyak Otomatis nutrisi yang akan diserap itu lebih bagus dan lebih banyak Ketersediaan haranya akan tercukupi Kemudian tips yang ketiga adalah pemupukan Nah untuk pemupukan disini saya ada dua cara ya Yaitu dengan cara dikocor, ditaruh Kita bisa menggunakan pupuk NPK seperti ini NPK putir Ini NPK berimbang ya 16, 16, 16 Kemudian kita taruh disini Itu sepanjang, kalau untuk seperti ini cukup dengan 1 sendok teh saja ya 1 sendok teh munjung Kita taruh disini Kita sebarin kemudian langsung dikocorin air Agar langsung terserap Kocorin air yang banyak saja sampai dia larut Agar tidak mengumpul di batang Karena kalau sudah mengumpul di batang Efeknya biasanya apuan akan terbakar Jadi harus disebar pupuk putiaranya ini Atau pupuk NPKnya ini Kemudian yang satu lagi Pemukan sistem semprot ya Sistem semprot ini Kita menggunakan Bisa dengan menggunakan pupuk NPK seperti ini juga Tapi dengan catatan Ini harus larut ya Biasanya saya pakai itu Untuk seperti ini Untuk semprotan seperti ini Kita gunakan hanya setengah dari sendok teh ya Sendok teh kemudian NPKnya kita masukin Kita kocorok sampai dia larut Kemudian kita seprotin Atau menggunakan pupuk NPK yang lain Seperti gandasil atau gromor ya Dengan kandungan yang 16-16-16 Karena kandungan yang 16-16 itu Kandungan yang berimbang Untuk tunas, untuk pembukaan Itu sangat bagus ya Atau dengan menggunakan pupuk cair Seperti di Bapak Ibu sekalian itu bisa beli di Toko pertanian atau di nursery Ini seperti ini sudah siap pakai Tinggal semprotin saja Untuk pupuk cair ini Pemakaiannya harus tepat ya Bapak Ibu sekalian Jadi kita penyemprotannya itu Paling bagus itu di bawah Di bawah daun ya Kenapa? Karena mulut daun atau stomata itu Letaknya ada di bawah daun Nah seperti ini nih Semprot semuanya Tapi jangan lupa untuk Penyemprotan di bawah daun ya Karena stomatanya ada di bawah daun Waktunya kapan yang paling tepat? Waktu yang paling tepat adalah Sekitar jam 7 sampai jam 8 pagi Dan jam 4 sampai jam 5 sore Karena di saat waktu tersebut Mulut stomata itu terbuka Jadi waktu yang paling tepat Untuk penyemprotan pupuk daun Itu jam 7 sampai jam 8 pagi Dan jam 4 sampai jam 5 sore Nah pemakaiannya kapan saja? Pemakaiannya itu Teman-teman bisa untuk pupuk daun ini Itu bisa dipakai sesering mungkin Kalau memang waktu bapak ibu sekalian Sahabat sekalian banyak Bisa tiap hari itu bisa 5-10 kali Tidak masalah Dengan catatan ya Jangan lupa dosisnya rendah Cukup setengah sendok teh Atau kurang dikit Kita larutkan di sini Karena Kalau dosisnya terlalu tinggi Nanti Daunnya akan terbakar Bukannya bagus Malah jadi mati ya Jadi bapak ibu Tidak usah takut nanti Kalau disemprot berkali-kali Nanti mati Tidak seperti itu ya Karena memang saya sudah mencobanya Dan hasilnya seperti ini Semprot seperti ini ya Kemudian Untuk Tips atau cara selanjutnya Adalah Penanggulangan hama Nah penanggulangan hama Ini ada Tiga macam Ada pesticida Ada fungisida Ada nematoda Jadi untuk pesticida Bapak ibu sekalian Bisa menggunakan Desis Kurakron Atau apapun lah Merknya itu Bapak ibu bisa dipakai Untuk fungisida Bisa memakai Detain ya Ataupun merek yang lain Dan untuk nematoda Itu bisa menggunakan Kuradan Jadi untuk memakainya Pesticida Cukup dengan Satu sendok makan Dilarutin ke sini Kemudian bisa dicampur langsung Untuk fungisidanya Satu sendok juga Larutin ke sini Kemudian kita semprotkan Berapa kali? Yang biasa saya lakukan Adalah sebulan sekali Tapi Kalau Memang datang hama Bapak ibu sekalian Bisa Semprot langsung Tidak masalah ya Untuk nematoda Kita menggunakan Kuradan Cukup Satu sendok Teh Kita taburin Kemudian kita Kocorin Cukup sebulan sekali Fungsinya dia adalah Untuk Menanggulangi Hama yang ada Di dalam tanah Seperti cacing Dan sebagainya Juga untuk Karena ini Sifatnya sistemik Sistemik itu artinya Obat ini Racun ini Akan terserap ke Pohon ya Dan biasanya Putu putih Yang biasa menyerang Pohon cabai ini Kalau dengan kita pakai ini Dia akan rontok Dia akan rontok Dan akan mati Ini sangat efektif sekali Kalau Bapak ibu Memang tidak mau Menggunakan Pestisida Kimia Bapak ibu bisa memakai Pestisida Organik ya Itu dengan Menggunakan Larutan tembakau Dan cabai Cukup satu Genggam seperti ini Cabainya Tujuh putih Kita bejak-bejak Kemudian kita rendam Di air Satu jam aja Kita rendam Kemudian disaring Kita masukin disini Masukin disini Kemudian kita semprotin Sama seperti penyempatan Itu Pestisida Kimia Tapi kalau Pemakan untuk Pestisida organik ini Bapak ibu sekalian Harus rajin ya Karena Pestisida organik itu Sifatnya lebih ke Menangkal Jadi harus dilakukan Itu seminggu sekali Kalau yang kimia itu Cukup satu bulan sekali Kalau yang ini Seminggu sekali Karena sifatnya menangkal Lebih banyak menangkal ya Ada juga yang Tidak mati Tapi karena Kita semprot dengan Apa Pestisida organik Biasanya dia akan Segan makan Atau Hidup di Pohon ini Karena mungkin Rasanya pahit Atau Ngaet ya Jadi kayak Belalang Ulat itu Tidak mau Hidup di Pohon cabai yang kita Semprotin dengan Pestisida organik ini Kemudian Selanjutnya adalah Tips selanjutnya adalah Penyiraman Ya Bapak ibu harus Rajin menyiram Karena memang Pohon cabai ini Sangat suka dengan air Kenapa? Dia membutuhkan air itu Untuk pertumbuhan Maksimalnya ya Jadi semakin kita Banyak Menyiram Maka pertumbuhan Pohon cabai ini Akan bagus dan maksimal Berapa kali? Kalau untuk media tanam Seperti ini Atau wadah seperti ini Kita harus menyiram Sehari tiga kali Terutama untuk musim panas Tiga kali Kalau musim hujan Kita gak usah belum Tapi kalau medianya Gede Atau padanya gede Cukup sehari sekali Tapi kalau mau Tiga kali sehari Lebih bagus Kemudian Penyiraman sudah Kemudian penempatan Nah Penempatan disini Adalah Penempatan Pohon ini Di Tempat yang memang Full Sinar matahari Karena Pohon ini Coba cabai ini Sangat Butuh Sinar matahari Full Untuk Photosintesis Untuk Memasak Nutrisi Yang diserap Sama Pohon ini Dari Dari unsur hara Yang ada di bawah Kemudian dimasak Kemudian disebar lagi Ke seluruh Bagian pohon ini Jadi Saya mohon Untuk penempatan Harus tepat ya Karena kalau Pohon ini Penempatannya Tidak tepat Biasanya pertumbuhannya Akan lambat Kalau enggak Dia akan meninggi Tidak rimbun Nah Disini Saya akan Membagas Mungkin Bapak Ibu bertanya Kok pohonnya Beda ya Ini rimbun Ini Enggak Padahal ini Umurnya sama Bapak Ibu sekalian Jadi yang saya Jadi yang saya lakukan Di sini Waktu berumur Satu bulan Dari pemindahan Disemai Kita potong Potong Meninggalkan ruas Dua atau tiga ruas Dari bawah Kita potong Kita potong Seperti ini Potong semuanya Kemudian Sesudah dua minggu Setelah Pemotongan itu Keluar tuh Tunas-tunas baru Kita potong lagi Nah Untuk pemotongan Yang keduanya Cukup Ujungnya aja ya Ujungnya Sebegini Ini kita potong 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 Sudah selesai Nah Ini hasilnya Seperti ini Ya Nah Kenapa ini Meninggi seperti ini Ini tidak dilakukan Pemangkasan Atau pruning Saya biarin seperti ini Jadi Keuntungan Dan kelebihannya Untuk sistem pangkas Emang daunnya lebat Ya Tapi Dia Belum berbunga Karena dia Asupan Nutrisinya itu Untuk Fase vegetatif dulu Jadi Generatifnya belum ya Nah Kalau yang ini Tanah yang tidak dipotong Jadi Fase generatifnya itu Lebih cepat Nah Buktinya apa Ini semuanya Sudah berbunga nih teman-teman ya Kalau teman-teman bisa Dari sini Berbunga semuanya Kelebihan dan kegurangannya Kalau kita melakukan pruning Memang lambat Untuk pembungaan Pembuahannya Tapi Hasilnya nanti Kalau sudah Berbuah itu Sangat Bagus dan Sangat lebat Kalau ini Emang cepat berbuah Tapi hasilnya Kurang maksimal Jadi Bapak ibu sekalian Tinggal pilih yang mana Tapi Kalau saya pribadi Menyarankan Menggunakan sistem pruning Sistem pangkas Seperti ini Oke teman-teman Bapak ibu sekalian Saya kira Tutorial Atau cara Menanam cabai Yang Baik dan tepat Saya kira Cukup sekian Jangan lupa hidup Untuk selalu bersyukur Karena dengan bersyukur Maka Kebahagiaan Kedamaian Dan ketenangan Batin kita Di keluar kita Akan selalu datang Menghampiri kita Oke teman-teman Saya Wido Dobrali Cukup sekian Terima kasih Atas atensinya Dan waktunya Menonton video ini Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Terima kasih